Umroh berasal dari kata itimar, yaitu berjiarah. Mereka yang mengerjakan umroh ketika berdoa, insya Allah doanya dikabulkan oleh Allah. Doanya mustajab. Dan jika meminta, maka akan diberikan ampunan. Dan orang yang diberi ampunan oleh Allah, insya Allah, akan seperti bayi baru lahir. Seringlah beribadah haji dan umroh, karena akan menghilangkan kemiskinan dan kepakiran. Bila seseorang sering pergi haji dan umroh, maka keberkahannya akan bertambah, kehidupannya akan diangkat oleh Allah kepada derajat yang lebih tinggi. Haji dan umroh akan menghilangkan seseorang dari dosa. Dosa yang berkarat. Sebagaimana pandai besi menghilangkan karat besi, emas, juga perak. Jadi, buat sahabat di seluruh Indonesia, selagi kita masih punya usia, segeralah pergi ke tanah haram. Disanalah tempat kita beribadah. Ibadah haji dan umroh diwajibkan bagi orang Islam. Dan, hukumnya sangat wajib. Beribadah haji dan umroh, sama saja dengan berjihad di jalan Allah. Orang yang berjihad di jalan Allah, bila meninggal di sana, akan jadi ahli surga. Dan, orang yang pergi haji dan umroh, dia akan menjadi pengisi surga. Insya Allah. Sesungguhnya, ayat-ayat Al-Quran itu maha benar. Dan, orang-orang yang pergi haji dan umroh, insya Allah, sama Allah, akan diganti 700 kali lipat. Uang yang kita pakai haji dan umroh. Orang-orang yang menjalankan haji dan umroh, adalah tamu-tamu pilihan Allah. Tamu pilihan Allah, akan dimuliakan dan akan diangkat derajatnya kepada derajat yang lebih tinggi. Beruntunglah, mereka yang sudah menginjakan kakinya di tanah suci Mekah, dan menjalankan ibadah haji dan umroh. Bagi Anda, yang belum terpanggil hatinya, dan belum ada dana untuk pergi ke sana, berdoa lah kepada Allah. Karena Allah itu maha kaya, maha agung, dan maha mengetahui. Kekuasaan Allah tidak tertandingi. Kita, manusia, hanyalah makhluk lemah. Tapi, kelemahan jangan membuat kita terpuruk. Kelemahan harus membuat kita bangkit. Dengan usaha, doa, dan yakin kepada Allah. Hidup kita, akan bisa terbang ke bayi Tullah. Amin, Ya Allah.